Halo semuanya dan kembali lagi di angkasa anime dan berikut adalah seluruh cerita dari anime dan matchi untuk season pertama Jadi pada zaman dulu, para dewa memutuskan untuk turun ke bumi dan tinggal bersama dengan umat manusia Dimana hal itu membuat kekuatan suci yang dimiliki oleh para dewa menjadi tersegel Dan membuat mereka harus hidup serba sulit bersama dengan para manusia Tapi para dewa ini masih bisa memberikan sebuah karunia kepada para manusia Lalu manusia yang mendapatkan karunia ini bisa meningkatkan kekuatan mereka di dalam dungeon Dan dia juga akan menjalin ikatan dengan dewa tersebut yang dinamakan Familia Jadi suatu hari ada seorang pria yang bernama Belcranel Dimana dia ini mendapatkan karunia dari seorang dewi yang bernama Hestia Karena itulah Bel pun pergi memasuki dungeon untuk pertama kalinya Dengan tujuan agar dia bisa mencari penghasilan sekaligus meningkatkan kekuatan yang dia miliki Dan singkat cerita Bel pun sampai di dungeon lantai kelima Tapi Bel ini malah dikejar oleh seekor monster yang bernama Minotaur Dimana kekuatan milik Bel masih berada jauh di bawah si Minotaur ini Karena itulah Bel hanya bisa kabur dari kejaran monster tersebut Untungnya Bel diselamatkan oleh seorang petualang yang bernama Ice Wallenstein Dimana Ice ini bisa mengalahkan Minotaur itu dengan sangat mudah Sementara Bel hanya bisa menonton Ice sambil berlumuran darah dari Minotaur Dan seketika Bel pun langsung jatuh cinta dengan si Ice ini Sepulang dari dungeon, Bel lalu kembali menuju guild petualang Disana dia menemui seorang resepsionis yang bernama Eina Dan Bel bertanya kepada Eina semua hal tentang Ice Wallenstein Dimana ternyata si Ice ini merupakan salah satu petualang terkuat yang ada di Orario Bahkan dia sampai mendapatkan julukan sebagai Putri Pedang Lalu dia juga tergabung ke dalam familia Loki yang merupakan salah satu familia terkuat yang ada di kota tersebut Dari semua informasi itu bisa disimpulkan Kalau Bel sama sekali tidak punya kesempatan untuk mendekati si Ice ini Tapi disana Eina mengatakan kalau Bel bisa menjadi jauh lebih kuat Maka ada kemungkinan Ice akan tertarik atau bahkan jatuh cinta dengan si Bel ini Mendengar hal tersebut membuat Bel menjadi sangat bersemangat Sepulang dari guild petualang Bel lalu meminta kepada Dewi Hestia Untuk memeriksa status kekuatan yang dia punya Dan ternyata status milik Bel sudah meningkat dengan cukup banyak Terutama di bagian kecepatan miliknya Bahkan dia juga mendapatkan sebuah skill yang bernama Liaris Fris Tapi Hestia memutuskan untuk merasiakan keberadaan skill itu dari Bel Alasannya karena efek dari skill milik Bel adalah dia bisa berkembang dengan sangat pesat Dan efek dari skill ini akan terus ada Selama Bel tetap memegang teguh pendiriannya untuk menjadi lebih kuat Dimana untuk sekarang hal yang memicu Bel untuk menjadi lebih kuat Adalah karena rasa cintanya kepada Ice Makanya Hestia menjadi cemburu karena sebenarnya dia ini juga menyukai Bel Singkat cerita hari pun berganti Di sana Bel berangkat menuju dungeon untuk meningkatkan kekuatannya Tapi di tengah jalan Bel tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita Yang bernama Sheer Dimana Sheer ini merupakan salah satu pelayan dari sebuah kedai makanan Jadi Sheer menyadari kalau Bel belum makan sama sekali Karena dia mendengar suara dari perut Bel yang sedang kelaparan Makanya Sheer ini memberikan bekal buatannya kepada Bel Dengan syarat Bel harus mengunjungi kedai tempat dia bekerja sepulang dari dungeon Dan Bel pun menerima penawaran dari Sheer Singkat cerita sampai label di dalam sebuah dungeon Di sana Bel bisa bertarung dengan sangat baik melawan para monster yang muncul Karena itulah dia pun berhasil mengumpulkan banyak kristal sihir dari para monster tersebut Yang nantinya bisa dia jual menjadi uang di dalam guild petualang Sepulang dari dungeon Bel pun lalu memeriksa perkembangan status kekuatan yang dia punya Dan ternyata status milik Bel sudah jauh meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya Ini semua berkat skill Yaris Fris yang dia miliki Setelah selesai Bel lalu pergi menuju kedai makanan tempat Sheer bekerja Sesuai dengan janji yang mereka buat sebelumnya Di sana Bel memesan beberapa makanan dan juga minuman Lalu tiba-tiba para anggota dari familia Loki juga datang dan makan di sana Termasuk salah satunya adalah Ais Wollenstein Tapi salah satu dari mereka yang bernama Beteloga malah menertawakan si Bel ini Alasannya karena Bel ini terlihat sangat ketakutan saat melawan Minotaur yang sebelumnya Mendengar rakan hal itu Bel pun menjadi sangat kesal dan langsung pergi dari kedai tersebut Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Di sana Bel langsung masuk ke dalam dungeon Karena dia sangat terpacau oleh kata-kata dari BT sebelumnya Bahkan Bel ini terus bertarung tanpa henti sepanjang malam Dan keesokan paginya Bel pun akhirnya pulang kembali ke rumahnya Tapi sebagai hasilnya status milik Bel langsung meningkat dengan sangat pesat Bahkan bisa dibilang perkembangan status milik Bel ini termasuk tidak wajar Kalau dibandingkan dengan para petualang lain pada umumnya Setelah selesai Hestia lalu datang ke acara perjamuan dari para dewa Alasan dia datang ke sana adalah untuk menemui salah satu temannya yang bernama Dewi Hestia Jadi Hestia ini berniat untuk meminta bantuan kepadanya Agar dia mau menempat sebuah senjata untuk dipakai Bel nantinya Karena perkembangan Bel ini kan termasuk sangat pesat Makanya dia pasti memerlukan sebuah senjata dengan kualitas yang terbaik Untuk menemani petualangan dia ke depannya Awalnya Hefaistus berniat untuk menolak permintaan dari Hestia Karena semua senjata yang dibuat oleh familia Hefaistus bisa dibilang sangat mahal Sementara Hestia ini tidak punya uang yang cukup untuk membeli senjata tersebut Tapi dia terus memohon agar Hefaistus mau membuatkan sebuah senjata untuk Bel Karena itulah Hefaistus tidak punya pilihan lain Dan akhirnya mengabulkan permintaan dari Hestia Bahkan Hefaistus berniat untuk menempat sendiri senjata tersebut Jadi bisa dibilang senjata milik Bel nantinya adalah sebuah senjata yang ditempa langsung oleh seorang Dewi Dimana pastinya senjata buatan Hefaistus ini punya kualitas yang sangat luar biasa Di sisi lain suatu hari Bel dimintai bantuan oleh salah satu teman Shir yang bernama Anya Dimana Anya meminta kepada Bel untuk mengantarkan dompet milik Shir yang tidak sengaja tertinggal Dan saat ini Shir sedang pergi menonton sebuah festival yang bernama Monster Villia Jadi Monster Villia ini adalah sebuah festival yang diselenggarakan oleh familia Ganesha Dimana mereka menangkap beberapa monster yang ada di dalam dungeon Lalu mereka mengadakan semacam perlombaan untuk para petualang yang bisa menjenakan para monster tersebut Kembali ke cerita Bel pun akhirnya sampai di lokasi tempat festival itu diadakan Tapi disana dia malah bertemu dengan Dewi Hestia Dan Hestia langsung mengajak Bel untuk pergi berkencan Sementara di sisi lain ada seorang Dewi yang sangat tertarik dengan si Bel ini Dia adalah sang Dewi kecantikan yang bernama Freya Disana Freya menggunakan kekuatannya untuk melepaskan beberapa monster Yang nantinya akan dipakai dalam acara Monster Villia Dan Freya menyuruh salah satu monster yaitu Silverback untuk mengincar Bel Dimana tindakan dari Freya ini membuat festival itu menjadi berantakan Sementara Bel dan juga Hestia dibuat kesulitan untuk kabur Dari kejaran Silverback yang sebelumnya Karena itulah Bel pun memberanikan dirinya untuk bertarung melawan Silverback itu Tapi bedang milik Bel malah langsung hancur saat digunakan untuk bertarung Makanya Bel menyuruh Hestia untuk kabur ke tempat yang aman Sementara Bel akan mengelur waktu dengan cara bertarung melawan monster itu Dimana tentu saja Bel bukanlah tandingan dari Silverback Apalagi semua senjata yang dimiliki oleh Bel Sama sekali tidak bisa digunakan untuk melukai monster tersebut Tapi di sisi lain Hestia ingat kalau dia sedang membawa sebuah pisau buatan Hephaestus Dan dia berpikir kalau Bel menggunakan pisau tersebut Maka dia pasti bisa mengalahkan monster yang sebelumnya Karena itulah Hestia langsung pergi mengejar Bel yang sedang bertarung Di sana Hestia lalu memberikan pisau tersebut yang dia beri nama Hestia Knife Dan dengan itu maka Bel pun sudah siap untuk bertarung kembali Disana dia bisa mengimbangi kekuatan si monster ini berkat bantuan dari senjata barunya Sampai akhirnya Bel pun berhasil mengalahkan Silverback tersebut Tapi setelah selesai tiba-tiba Dewi Hestia langsung pingsan di tempat Karena itulah Bel langsung membawa Hestia menuju kedai tempat Sherba kerja Untungnya Hestia ini tidak terluka atau semacamnya Melainkan dia hanya kelalahan karena semua hal yang sudah terjadi sebelumnya Dan setelah istirahat yang cukup Hestia pun akhirnya bisa pulih kembali seperti semula Dari pertarungan Bel melawan Silverback yang sebelumnya Membuat status milik Bel meningkat dengan sangat pesat Makanya dia berniat untuk pergi menuju dungeon lantai ke tujuh Tapi Aina merasa kalau peralatan milik Bel ini bisa dibilang masih sangat kurang Karena itulah dia pun mengajak Bel untuk pergi membeli peralatan yang jauh lebih memadai Jadi mereka berbelanja di Babel yang merupakan sebuah toko milik familia Hephaestus Dan singkat cerita Bel pun membeli sebuah zirah ringan yang ditempa oleh Welf Krozo Sepulang dari sana Aina juga memberikan sebuah pelindung tangan untuk Bel Tujuannya agar dia bisa lebih aman dalam menjelajahi dungeon ke depannya Singkat cerita hari pun berganti Di sana Bel berangkat menuju dungeon dengan menggunakan perlengkapan baru yang dia beli Tapi di tengah jalan dia dihampiri oleh seorang supporter yang bernama Lily Jadi supporter ini adalah sebuah pekerjaan yang bertugas untuk membantu para petualang Seperti mengumpulkan batu sihir, membawakan beberapa item dan lain sebagainya Dan para petualang bisa menyewa supporter agar perburuan mereka menjadi lebih efisien Kembali ke cerita di sana Lily menawarkan dirinya menjadi supporter untuk Bel Dan ternyata Bel langsung menerima tawaran yang diberikan oleh Lily Karena dari awal Bel ini memang sedang mencari seorang supporter Setelah itu mereka pun langsung pergi berburu ke dalam dungeon Dimana keberadaan dari Lily memang membuat perburuan menjadi lebih efisien Dan sebagai hasilnya, Bel pun berhasil menghabisi lebih banyak monster dari biasanya Tapi dalam perjalanan pulang, Bel menyadari kalau Hastianaf yang dia punya itu sudah menghilang Makanya dia langsung panik dan pergi mencari pisau miliknya Dimana ternyata pisau milik Bel ini sudah dicuri oleh si Lily Dan dia berniat untuk menjual pisau milik Bel kepada seorang pedagang senjata Tapi ternyata pisau itu hanya dihargai sebesar 30 falis Atau bisa dibilang pisau itu sama sekali tidak berharga Padahal Bel berhasil membunuh puluhan monster dengan sangat mudah menggunakan Hestia Knife tersebut Alasannya karena Hestia Knife ini adalah sebuah senjata yang sangat istimewa Dimana hanya Bel saja yang bisa mengeluarkan kekuatan dari pisau tersebut Kembali ke cerita, Lily pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menjual pisau tersebut Tapi di tengah jalan Lily malah berpapasan dengan salah satu teman Bel yang bernama Ryu Karena itulah Ryu langsung sadar kalau pisau yang dipegang oleh Lily adalah senjata milik Bel Di sana Ryu langsung merebut Hestia Knife dari tangan si Lily Sementara Lily memutuskan untuk kabur karena dia sudah ketahuan Tapi dia malah tidak sengaja menabrak Bel yang masih kesulitan mencari senjatanya Karena itulah Lily pun menjadi panik karena takut kalau Ryu sampai mengadu kepada si Bel ini Tapi ternyata Ryu sama sekali tidak mengadukan si Lily Melainkan dia hanya mengatakan kalau sebelumnya ada seorang prum yang membawa pisau tersebut Karena itulah hubungan antara Lily dan juga Bel masih berjalan seperti biasanya Bahkan sejak saat itu Bel selalu masuk ke dalam dungeon bersama dengan Lily Di sana Bel juga memperlakukan Lily dengan sangat baik Padahal selama ini Lily selalu diperlakukan seperti sampah oleh para patualang yang lainnya Dimana hal itu membuat Lily merasa bersalah karena sudah berbuat jahat kepada Bel sebelumnya Terima kasih telah menonton Setelah suatu hari Bel memutuskan untuk libur sebentar dari pekerjaannya Karena itulah Bel pergi menemui Sheer untuk meminta saran soal apa yang harus dilakukan saat sedang berlibur Dan Sheer menyarankan Bel untuk mengisi waktu dengan cara membaca beberapa buku Bahkan di sana Sheer juga meminjamkan sebuah buku yang membahas tentang sihir Dimana sepertinya buku itu adalah milik seorang pelanggan yang tidak sengaja tertinggal Tapi Bel diizinkan untuk meminjam buku tersebut sementara waktu Sepulang dari sana Bel langsung membaca buku tersebut Tapi setelah membaca buku itu tiba-tiba semua tulisan yang ada di sana langsung menghilang Dan anehnya di dalam status milik Bel mengatakan kalau sekarang Dia bisa menggunakan sebuah sihir yang bernama Firebolt Bahkan sihir milik Bel ini bisa dibilang sedikit istimewa Karena dia tidak perlu menggunakan mantra untuk mengaktifkan sihir tersebut Dari situlah diketahui kalau buku yang sebelumnya dibaca oleh Bel ternyata adalah sebuah grimoire Dimana grimoire adalah sebuah buku istimewa Yang bisa membuat seseorang menguasai sihir tertentu dengan seketika Tapi grimoire ini hanya bisa dipakai sekali saja Itulah alasan kenapa semua tulisan yang ada di sana sekarang sudah menghilang Mengetahui akan hal itu Bel pun langsung meminta maaf kepada pemilik kedai tempat sihir bekerja Dan ternyata si pemilik kedai juga tidak mempermasalahkan mengenai hal tersebut Karena salah sendiri si pelanggan malah meninggalkan barang sepenting itu di dalam kedai makanan Makanya Bel juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kejadian tersebut Singkat cerita Setelah suatu hari Bel ingin pergi ke dungeon bersama dengan Lily Tapi di tengah jalan Bel malah bertemu dengan seorang petualang yang bernama Gat Dimana Gat ini merupakan salah satu petualang yang pernah bekerja dengan si Lily Dan disana Gat mengajak Bel untuk bekerja sama dalam menjebak Lily Tapi tentu saja Bel pun langsung menolak tawaran dari si Gat ini Di sisi lain Aina sebenarnya merasa curiga dengan supporter barunya Bel Karena itulah dia pun bertanya kepada Dewi Loki beberapa informasi soal familia Soma Dimana Lily ini adalah salah satu anggota dari familia tersebut Dan Loki mengatakan kalau para anggota dari familia Soma sangat memuja sake buatan dewa mereka Karena itulah mereka rela mengumpulkan uang sebanyak mungkin hanya demi mendapatkan sake tersebut Bahkan beberapa dari mereka sampai melakukan kejahatan demi mendapatkan uang yang diperlukan Dan ada beberapa dari mereka yang mengancam dan memeras Lily untuk mendapatkan uang miliknya Sebenarnya sudah lama Lily ingin keluar dari familia tersebut Tapi dia dipaksa untuk membayar sejumlah uang kalau mau keluar dari familia Soma Itulah alasan kenapa selama ini Lily selalu menipu para petualang Agar dia bisa segera pergi meninggalkan familia tersebut Kembali ke cerita disana Aina meminta tolong kepada Ais Untuk pergi mencari Bel di dalam dungeon Karena dia mendengar kabar kalau Bel ini akan segera dihianati oleh si Lily Mendengarkan hal itu Ais pun langsung menerima permintaan dari Aina Sekarang kita beralih ke sisi Bel dan juga Lily Disana Lily mengajak Bel untuk menuruni dungeon sampai ke lantai 10 Awalnya Bel merasa ragu kalau kekuatannya masih belum cukup Untuk melawan monster yang ada di lantai tersebut Tapi Lily berhasil meyakinkan Bel dan membuatnya mau berburu di lantai ke 10 Disana mereka berhadapan dengan seekor monster raksasa yang bernama Orc Dan ternyata Bel bisa bertarung dengan sangat baik melawan si Orc ini Sampai akhirnya dia pun berhasil mengalahkan si Orc itu dengan cukup mudah Tapi tiba-tiba muncul beberapa Orc lain yang mengincar Bel Ini semua disebabkan karena Lily meletakkan beberapa item yang bisa menarik perhatian dari para Orc Bahkan disana Lily juga mencuri hasian knife yang dimiliki oleh si Bel ini Dan dia lalu meninggalkan Bel yang sedang kesulitan dalam melawan para Orc tersebut sendirian Tapi dalam perjalanan pulang Lily sudah dihadang oleh Gat dan beberapa petualang yang lainnya Disana mereka merampas semua barang berharga yang dimiliki oleh si Lily ini Dan mereka juga meninggalkan Lily Untuk menjadi umpan dari para monster yang bernama Killer N Sementara para petualang ini lalu pergi sambil membawa barang berharga milik si Lily Disana Lily sudah sangat putus asa dan menerima kematiannya Tapi ternyata Bel muncul dan menyelamatkan Lily dari para Killer N tersebut Jadi alasan kenapa Bel bisa datang adalah karena Ice membantu dia untuk mengalahkan para Orc yang sebelumnya Kembali ke cerita Bel pun akhirnya berhasil mengalahkan para Killer N tersebut Dimana tindakan dari Bel membuat Lily menjadi sangat kesal Karena selama ini Lily sudah berbuat hal yang sangat jahat kepada Bel Tapi saat dia sedang dalam kesulitan Bel tetap muncul dan menyelamatkan si Lily ini Disana Lily pun meminta maaf kepada Bel atas semua tindakan dia sebelumnya Dan Lily berjanji kalau dia tidak akan pernah mengkhianati Bel untuk ke depannya Dari situlah Lily secara resmi bergabung ke dalam partinya milik Bel Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Singkat cerita suatu hari Bel pergi mengunjungi Gil Petualang Disana dia sangat terkejut saat melihat kalau Aina sedang berbicara dengan si Ice Jadi ternyata Ice ini sedang mencari Bel untuk bisa berbicara sebentar dengan dirinya Dimana Ice meminta maaf atas kesalahan dia yang sebelumnya Jadi sebenarnya insiden Minotaur yang sebelumnya itu merupakan kesalahan dari kelompoknya Ice Karena Minotaur tersebut adalah monster yang mereka hadapi di lantai ke 17 Tapi para Minotaur malah berhasil kabur sampai di lantai ke 5 Dan membuat Bel yang merupakan seorang petualang baru hampir terbunuh Di sisi lain Bel juga meminta maaf karena selama ini dia selalu kabur dari si Ice Padahal Ice ini sudah menyelamatkan nyawanya beberapa kali Sepulang dari sana Ice menawarkan kepada Bel untuk mengajarinya cara bertarung Karena selama ini Bel tidak punya orang yang bisa mengajarinya tentang hal tersebut Mendengarkan hal itu Bel pun langsung menerima tawaran dari si Ice Mulai dari situlah Bel selalu dilatih oleh Ice setiap paginya Lalu siang harinya Bel pergi bersama dengan Lily untuk menjelajahi dungeon Dan kebiasaan tersebut terus berlanjut selama beberapa hari ke depan Singkat cerita satu minggu pun berlalu Dimana hari itu adalah hari terakhir Bel dilatih oleh si Ice Karena keesokan harinya Familia Loki akan melakukan ekspedisi besar-besaran ke dalam dungeon Tujuan mereka adalah untuk bisa sampai ke lantai 59 Dimana masih belum ada satu petualang pun yang sudah pernah sampai di lantai tersebut Karena itulah mereka akan menjadi petualang pertama yang berhasil sampai di sana Kembali ke cerita di sana Bel melakukan sparring terakhirnya melawan Ice Dan bisa dilihat kalau kemampuan milik Bel sudah jauh meningkat dibandingkan dengan seminggu yang lalu Tapi Bel mendengar kabar Kalau Ice sudah berhasil mencapai level ke enam Dimana hal tersebut membuat Bel merasa sedikit frustasi Karena selama ini kan Bel selalu berlatih dengan sangat keras Agar dia bisa mengejar levelnya si Ice Tapi sekarang Ice malah sudah berhasil naik menuju level ke enam Yang membuat jarak di antara mereka berdua menjadi semakin jauh Karena Bel ini kan masih berada di level pertama Sekarang kita beralih ke sisi Dewi Freya Di sana dia menyadari kalau Bel ini punya trauma tersendiri dengan monster Minotaur Dan hal itu bisa menjadi halangan untuk Bel agar bisa berkembang lebih jauh Karena itulah Freya meminta salah satu anggota familianya yang bernama Otar untuk melakukan sesuatu Agar lubang yang menghalangi perkembangan Bel bisa dihilangkan Dari situlah Otar pun langsung pergi mencari Minotaur yang cocok Untuk bisa menjalankan rencana yang dia punya Dan singkat cerita dia berhasil menemukan seekor Minotaur yang sesuai dengan kriterianya Di sana Otar lalu melatih si Minotaur ini agar bisa menjadi jauh lebih kuat Sampai akhirnya Minotaur itu pun menjadi bermutasi Jadi bisa dibilang Minotaur ini jauh lebih kuat Kalau dibandingkan dengan Minotaur pada umumnya Setelah selesai Otar lalu melepaskan monster itu dan membiarkan dia untuk mengamuk Akibatnya beberapa petualang menjadi terbunuh Karena harus berhadapan dengan si Minotaur ini Sekarang kita kembali ke sisi Di sana dia menjelajahi dungeon bersama dengan Lily seperti biasanya Tapi tiba-tiba Bel merasakan sesuatu yang sangat aneh Dimana jumlah monster yang ada di dalam dungeon entah kenapa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan biasanya Mirip seperti kejadian saat Bel diserang oleh Minotaur di lantai kelima Dan ternyata firasat Bel pun benar adanya Tak lama setelah itu muncullah seekor Minotaur yang sudah dilatih oleh Otar sebelumnya Di sana Bel berusaha dengan sekuatan naga untuk melawan Minotaur tersebut Tapi sayangnya kekuatan milik Bel masih belum cukup untuk mengimbangi pergerakan dari si Minotaur Karena itulah pada akhirnya Bel pun berhasil dihajar habis-habisan Lalu tiba-tiba Ice dan beberapa temannya sampai di tempat tersebut Dimana Ice ini berniat untuk membantu Bel melawan si Minotaur Tapi Bel tidak ingin kalau kejadian yang dulu sampai terulang kembali Karena itulah Bel menolak bantuan dari Ice dan memutuskan untuk melawan si Minotaur sendirian Di sana Bel menggunakan segenap kekuatannya untuk melawan si monster itu Walaupun sebenarnya sangat mustahil untuk seorang petualang dengan level 1 bisa mengalahkan seekor Minotaur Tapi Ice cukup yakin kalau Bel bisa melawan rasa takutnya dan mengalahkan si Minotaur itu Dan ternyata memang benar Di sana Bel bisa mengimbangi pergerakan dari si Minotaur sambil melancarkan serangan balasan Sampai akhirnya Bel pun berhasil mengalahkan si Minotaur tersebut Setelah selesai Bel langsung kehabisan tenaga dan pingsan sambil berdiri Terima kasih telah menonton! Melihat pertarungan dari Bel membuat Ice dan teman-temannya menjadi sangat terkejut Karena itulah salah satu teman Ice yang bernama Riveria memutuskan untuk melihat status yang dimiliki oleh si Bel Dan ternyata semua status milik Bel sekarang berada di tingkat S Dari situ mereka pun membawa Bel pulang ke rumah untuk segera mendapatkan perawatan Singkat cerita setelah Bel sembuh dari semua lukanya Hestia pun meningkatkan status milik Bel Dan diketahui kalau ternyata Bel ini sudah bisa naik menuju level kedua Bahkan di sana Bel juga berhasil mendapatkan skill keduanya yang bernama Argonaut Dimana Argonaut ini merupakan perwujudan dari ambisi Bel yang ingin menjadi seorang pahlawan Dan karena Bel sudah berhasil naik ke level 2 Maka dia akan diberikan sebuah gelar atau julukan oleh para dewa Dimana Bel ini mendapatkan sebuah julukan yang bernama Little Rookie Di sisi lain kenaikan level milik Bel membuat para petualang banyak membicarakan tentang dirinya Karena Bel berhasil naik ke level 2 hanya dalam waktu satu setengah bulan saja Yang artinya Bel merupakan seorang petualang Yang memegang rekor tercepat untuk sampai di level kedua Bahkan Aisaja butuh waktu sampai satu tahun untuk bisa naik ke level 2 Kembali ke cerita disana zirah yang dimiliki oleh Bel sudah rusak akibat pertarungan yang sebelumnya Karena itulah dia pun memutuskan untuk pergi membeli zirah yang baru Jadi Bel ini mencari sebuah zirah yang dibuat oleh seorang penempa yang bernama Welf Crozo Sama seperti zirah yang dipakai oleh Bel sebelumnya Dan ternyata disana Bel malah langsung bertemu dengan si Welf Crozo ini Dimana Welf menawarkan kepada Bel agar mereka membuat sebuah kontrak langsung Atau bisa dibilang Welf ini akan menjadi seorang penempa khusus untuk Bel Tapi dengan syarat Bel harus mengizinkan Welf untuk bergabung ke dalam parti miliknya Dan disana Bel pun menerima tawaran kontrak dari si Welf Dari situlah Welf mulai bergabung ke dalam parti milik Bel sama seperti Lily Singkat cerita mereka bertiga pun masuk ke dalam dungeon sampai di lantai ke sebelas Tujuan mereka adalah untuk melihat seperti apa gaya bertarung dari Welf Selain itu Bel juga penasaran sebesar apa kekuatan yang dia miliki setelah naik ke level 2 Dimana ternyata baik kekuatan fisik maupun kekuatan sihir milik Bel Sekarang jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya Tapi tiba-tiba salah satu tangan milik Bel diselimuti oleh cahaya yang sangat misterius Jadi ternyata itu adalah efek dari skill terbaru milik Bel yang bernama Argonaut Dimana efeknya bisa membuat serangan milik Bel menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan aslinya Bahkan dia berhasil mengalahkan seekor Infant Dragon hanya dengan sekali serangan saja Padahal Infant Dragon ini merupakan salah satu monster yang paling kuat di lantai ke sebelas Jadi bisa dibilang efek dari skill Argonaut ini sangat telah luar biasa Tapi untuk sekarang Bel masih belum bisa mengeluarkan skill itu kapanpun dia mau Karena dia masih belum tahu bagaimana caranya untuk mengeluarkan cahaya misterius yang sebelumnya Singkat cerita suatu hari Hestia menceritakan soal keluarga dari bangsawan pandai besi yang bernama Crozo Dimana Valve ini merupakan salah satu anggota dari keluarga tersebut Jadi keluarga Crozo sangat terkenal karena banyak menempa benda sihir Dan Valve juga sering menempa benda sihir itu di masa lalu Tapi suatu hari Valve mengatakan kalau dia tidak mau lagi menempa benda sihir Dan tidak ada yang tahu apa alasan Valve melakukan hal tersebut Singkat cerita keesokan harinya Bel bertemu dengan Valve Di sana Valve mengajak Bel untuk pergi mengunjungi bengkel tempat dia menempa senjata Jadi Valve ini berniat untuk membuatkan sebuah senjata baru untuk Bel Dan dia menggunakan tanduk dari Minotaur yang sebelumnya dikalahkan oleh Bel sebagai bahan utamanya Lalu singkat cerita pisau yang ditempa oleh Valve pun akhirnya selesai Dan Bel memberikan dia nama Ushiwakamaru Setelah selesai Valve juga menceritakan alasan kenapa dia tidak mau lagi menempa benda sihir Jadi benda sihir ini memang punya kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan senjata biasa Tapi benda sihir akan langsung hancur setelah dipakai beberapa kali saja Itulah alasan kenapa Valve tidak menyukai benda-benda sihir Karena seharusnya sebuah senjata akan selalu setia bersama dengan pemiliknya Bukan malah hancur dan meninggalkan sang pemiliknya Singkat cerita suatu hari Bel dan yang lainnya pergi menuju dungeon lantai ke-13 Yang artinya mereka sudah mulai memasuki dungeon tingkat menengah Dimana dungeon tingkat menengah ini mempunyai tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan dungeon tingkat rendah yang biasanya dikunjungi oleh Bel Karena itulah mereka harus lebih berhati-hati dalam menjelajahi dungeon tersebut Disana sebenarnya mereka bisa bertarung dengan sangat baik melawan para monster Tapi tiba-tiba ada sebuah kelompok yang memancing para monster agar mengincar Bel dan yang lainnya Dan membuat kelompok Bel menjadi sangat kewalahan Bahkan Valve juga sampai menderita cedera yang cukup parah Terima kasih telah menonton! Disana para monster terus menyudutkan kelompok Bel dan membuat mereka terjatuh ke bawah sampai ke lantai 16 Ngomong-ngomong lantai di dungeon ini dari atas turun ke bawah ya Jadi paling atas itu adalah lantai pertama terus turun ke bawah ke lantai 2 dan seterusnya Makanya kelompok Bel yang awalnya ada di lantai ke-13 Sekarang jatuh ke bawah sebanyak 3 lantai menuju lantai ke-16 Yang artinya lantai tempat Bel berada saat ini bahkan jauh lebih sulit dibandingkan dengan lantai sebelumnya Disana Lily menyarankan agar mereka sebaiknya turun ke lantai 18 Karena lantai 18 merupakan salah satu zona aman yang ada di dalam dungeon Dan mereka juga bisa meminta bantuan kepada para petualang yang ada disana Dari situlah Bel dan kelompoknya pun mulai menuruni dungeon menuju lantai ke-18 Di sisi lain Hestia menjadi sangat khawatir Karena kelompoknya Bel sudah memasuki dungeon selama lebih dari satu hari Tapi sampai sekarang mereka masih belum kembali dari dalam dungeon tersebut Disana seorang dewa yang bernama Takemikazuchi Dia mendatangi Hestia dan langsung meminta maaf Jadi orang-orang yang memancing para monster menuju kelompoknya Bel Adalah para anggota dari familia Takemikazuchi Dan mereka dipimpin oleh seorang pria yang bernama Oka Jadi waktu itu salah satu anggota dari kelompok Oka sedang terluka parah Sementara mereka juga sedang dikejar oleh para monster Makanya mereka terpaksa membuat Bel dan yang lainnya menjadi umpan untuk para monster tersebut Agar kelompok Oka bisa kabur keluar dari dungeon Dan merawat anggota kelompoknya yang sedang terluka Mendengar cerita tersebut tentu saja membuat Hestia menjadi sangat marah Tapi hal yang bisa mereka lakukan sekarang Adalah membentuk regu pencari untuk menyelamatkan kelompoknya Bel Di sana mereka juga mendapatkan bantuan dari Dewa Hermes Dan salah satu anggota dari familianya yang bernama Asfi Lalu Ryo juga ikut datang untuk membantu menyelamatkan kelompoknya Bel Setelah semua persiapan sudah selesai mereka pun akhirnya berangkat Di sisi lain Bel dan yang lainnya juga sedang kesulitan Dalam menghadapi para monster yang menyerang Dan di antara mereka adalah tiga ekor Minotaur Di sana Bel berhasil mengalahkan para Minotaur berkat skill Argonaut yang dia miliki Setelah selesai mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju lantai ke D-18 Di tengah jalan mereka terus bertarung melawan para monster yang menyerang Sampai akhirnya Valve dan Lily sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan Karena itulah Bel harus menggendong mereka berdua menuju lantai ke D-18 Dan singkat cerita sampai mereka di ruangan bos untuk lantai ke D-17 Dimana bos untuk lantai tersebut adalah seekor monster yang bernama Goliath Dan untungnya Bel berhasil kabur dari kejaran si Goliath itu Dan menerobos masuk menuju lantai ke D-18 Disana mereka mendapatkan bantuan dari kelompoknya Ais Yang saat ini sedang beristirahat di lantai tersebut Dengan itu maka semua luka milik Bel dan yang lainnya pun bisa mendapatkan perawatan Lalu malam harinya kelompok Hestia pun akhirnya sampai di lantai ke D-18 Dan tentu saja Hestia merasa sangat bahagia saat melihat Bel yang berhasil selamat Disana kelompok Ouka juga meminta maaf Karena mereka sudah membuat Bel dan yang lainnya hampir terbunuh Awalnya Bel dan Lily masih merasa kesal dengan perbuatan dari kelompoknya Ouka Tapi Bel memutuskan untuk memaafkan mereka semua Lalu keesokan harinya Bel pergi bersama dengan Rio untuk berziarah Jadi Rio ini dulunya merupakan salah satu anggota dari familia Astaria Dimana suatu hari mereka semua dijebak oleh salah satu familia musuh Dan membuat semua anggota dari familia Astaria pun meninggal dunia kecuali si Rio ini Karena itulah Rio langsung pergi membalaskan dendamnya Dan membunuh semua anggota dari familia musuh yang sebelumnya Lalu Rio pun membuat sebuah pemakaman untuk semua teman-temannya di lantai ke-18 tersebut Di sisi lain ada seorang petualang yang bernama Mort Jadi Mort ini merasa sangat iri dengan perkembangan kekuatan yang dimiliki oleh Bel Karena itulah dia dan teman-temannya berniat untuk memberikan Bel beberapa pelajaran Dimana Mort menggunakan sebuah item yang bernama Hades Head Dan Hades Head merupakan sebuah item yang bisa membuat dia menjadi tidak terlihat Dari situlah Mort pun lalu menculik Dewi Hestia Tujuannya adalah untuk memancing Bel agar mau berduel melawan Mort Tapi disana Mort juga menggunakan Hades Head dalam duel tersebut Dan dengan itu maka Bel pun berhasil dihajar habis-habisan oleh si Mort ini Tapi untungnya Wolf dan yang lainnya juga datang untuk menyelamatkan si Bel ini Sementara di sisi lain Bel juga bisa melancarkan serangan balasan ke arah Mort Yang membuat pertarungan diantara kedua kelompok itu pun menjadi semakin memanas Lalu Dewi Hestia pun akhirnya sampai di tempat tersebut Disana dia menggunakan kekuatan karunia miliknya Untuk menghentikan para petualang yang sedang bertarung Dan hal itu membuat Mort dan teman-temannya menjadi ketakutan Lalu mereka memutuskan untuk pergi melarikan diri Tapi masalah mereka adalah Mereka masih belum selesai sampai disana Karena tiba-tiba muncul sebuah gempa bumi Dan datanglah seekor monster raksasa yang bernama Black Goliath Bahkan kemunculan dari Black Goliath juga mengundang para monster lain untuk muncul Dengan itu maka para petualang pun dibuat kewalahan karena harus melawan para monster tersebut Disana Bell bekerjasama dengan para petualang yang lain untuk mengatasi para monster Tapi Black Goliath bukanlah seekor bos lantai biasa Dimana dia ini mempunyai kekuatan serangan yang sangat luar biasa Sementara semua serangan dari para petualang juga bisa dia pulihkan dalam sekejap mata Bahkan serangan dari Bell yang sudah diperkuat dengan skill Argonaut Juga masih belum cukup untuk menghabisi si monster itu Bahkan Bell juga hampir terbunuh karena serangan balasan dari Black Goliath Untungnya Oka berhasil melindungi Bell dari serangan tersebut Tapi tetap saja Bell masih terluka parah Karena dampak dari serangan Black Goliath memang sangatlah luar biasa Karena itulah para petualang yang lain harus mengelur waktu sampai Bell bisa bangkit kembali Bahkan Valve juga sampai membuang harga dirinya Dengan menggunakan senjata sihir yang dia tempah untuk menyerang Black Goliath Padahal Valve selama ini selalu menghindari menggunakan senjata sihir Dengan itu mereka pun berhasil mengelur waktu untuk si Bell ini Lalu setelah bangkit Bell menggunakan kekuatan penuhnya Untuk menyerang Black Goliath tersebut Dengan itu maka Black Goliath pun pada akhirnya berhasil di kalahkan Dan dengan itu juga maka anime dan machi untuk season pertama pun akhirnya tamat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati